Eksekusi sejumlah lahan bangunan milik kampus Universitas UIN di Ciputa, Tangerang Selatan selesai sore diwarna bentrokan dengan aparat kepolisian. Para pemilik rumah sempat menghadang dan melakukan perlawanan saat rumahnya hendak dieksekusi. Aparat kepolisian dibantu Satuan Polisi Pramong Praja terlibat bentrok dengan warga serta pemilik rumah yang menolak eksekusi terhadap rumah mereka. Puluhan warga juga sempat melakukan perlawanan ketika aparat gabungan mencoba membongkar bangunan tersebut. Dalam persidangan di pengadilan negeri Tangerang, pemilik sengketa tanah UIN memenangkan putusan pengadilan pada bulan Juni 2013 atas eksekusi 12 rumah di lahan mereka. Perwakilan kampus UIN Uncep Dinyati mengatakan bahwa pada tahun 1997 yang kampus sebenarnya sudah mengajukan mufakat damai. Namun pemilik rumah meminta harga ganti rugi yang sangat tinggi. Eksekusi lahan bangunan akan kembali dilanjutkan Rabu ini terhadap delapan rumah lainnya. Ini sebetulnya putusan tahun 1997, Pak. Cuman kita melalui berkali-kali berdamai mencari kemufakatan, tapi nggak pernah ada mufakat. Mereka minta dengan harga tinggi, kami nggak punya uang. Karena uang kami itu berdasarkan anggaran. Tidak ada uang. Sehingga ini yang bisa kami lakukan, minta tolong ke sama-sama instansi pemerintah. Hari ini berapa, Pak? Apa eksekusi yang dilakukan dari pengadilan negeri Tangerang, Pak? Empat. Ini kan dari jumlah 12, berarti masih ada delapan. Kapan dilaksanakan, Pak? Jadi rencana kami, pengadilan negeri Tangerang akan melakukan persikusi pengosongan.